Intro Halo terima kasih guys Saya memang Apresi kepada teman-teman media Juga teman-teman dari sosial Itu sudah tanggap cepat Kepada masyarakat kita yang membutuhkan Cuman Kalau saya melihat Ini salah sasarannya Kenapa saya bilang salah sasaran Karena ini pasti banyak orang yang lebih parah lagi Yang bisa dibantu oleh kita Nah ini beritanya sedikit huak saja Beritanya huak Sehingga keadaan yang diceritakan Dengan keadaan yang di lapangan itu beda Nah sehingga itu dipiralkan Seperti ini juga kan Nah Itulah yang membuat teman-teman media Turun ke lapangan Semua aparat turun ke lapangan Memang sisi baiknya ada Untuk kami disini Saya jempolis semua Intansi semua Dalam satu malam turun ke lapangan Sisi baiknya membantu Jadi sosialisitas kita ini tinggi Masih di Pontianak Tapi sisi jeleknya juga ada Terkena impasnya kepada kami Pengurus RT, RW, Desa, Kecamatan Dan bahkan sampai ke provinsi Kenapa? Karena di zaman sekarang Kita masih bisa membiarkan orang yang seperti itu Dalam keadaan kumuh Kita biarkan masyarakat kita Sisi jeleknya kan Kenapa? Tetapi ini salah Salah informasi sebenarnya Kenapa saya bilang salah? Karena ini orangnya baru Orang baru pindahan disini Dalam dua minggu Lapor kepada RT, RW juga tidak ada Kita minta legalitasnya Pun juga tidak dikasih Nah bagaimana kita bisa Menyatakan ini orangnya Mudusnya baik Benar kan? Nah karena itu tadi Tadi saya kemerpastikan Kepada tawan-kawan media Untuk juga menyampaikan Meredam ini Supaya tidak menjelekkan Aparat desa Aparat pemerintahan Semuanya itu Nah saya tahu Bapak Seperti apa beliau ini Pak? Keadaan hidupnya Pak? Keadaan hidupnya Kalau dilihat dipindah disini Memang keadaan hidupnya seperti itu Tapi kalau di luaran Kita banyak dengar informasi Dia ini bekerja kan Bekerja di Mabel Juga pernah buka Mabel Di belakang kantor desa Kantor lurah Sekali Shantan Shantan Hulu kan? Nah itu Lu pernah buka Mabel disitu Nah kelanjutannya Kita juga gak tahu Tapi Dalam pengakuan ke media Dia gak punya kendaraan Tapi fakta di lapangan Dia punya kendaraan Gota ganti Kalau keluar itu Gota ganti Pak Kendaraan Setahu Bapak Apa-apa wajah Kendaraan itu Pak? Yang Bapak Lihat gitu Kalau kita sama-sama melihat itu Jadi Sudah ada motor king Motor beat juga ada Sudah makrolin Tapi ya juga ada Motor bede besar Sekali kan Kebetulan kemarin Saya pernah lihat dia memakai Itu CBR Nah itulah tadi Saya sampaikan kepada teman-teman Itu Sepertinya kita Salah informasi saja Masih banyak orang Yang di lingkungan kita itu Yang membutuhkan Yang benar-benar butuh Kalau memang Kita ingin membantu Yang sebenarnya Nah dengan pemerintah ini Aparat desa sendiri Bapak Selaku LW Seperti apa Pak Tanggapan Kami dengan pemerintah ini Kalau memang itu faktanya deal Di lapangan Lekalitasnya lengkap Nah kan Tapi ternyata Ini Tidak ada Lekalitas yang tetap Jadi bagaimana kita Bisa membantu Hanya Ini Kami saya Dipermalukan Kalau kami Menilai Pak Kalau dari data Yang Bapak Punya Tanah ini Punya dia Punya Yang pesakutan Atau Dia Informasi yang saya dapat Dari kemarin Dia Dia mau beli Beli dari kawannya Sendiri Disini Tapi kan Jual beli juga Belum pernah Lapor Terus infonya Belum pernah Lapor gitu Pak Belum sampai Sampai viralnya Tersebut Lapor ke RT RW Dikalitasnya Tidak ada Lampai Pada gitu Nah itu yang kami Sesalkan Kami juga Menginginkan Kepada Ibu guru Yang telah mempirahkan Itu Untuk memakai Kekasih Kulang Supaya ini Tidak berdampak Jelek Kepada Instalisi yang terkait